Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan kami dari Pelompok 12, atau Pelompok Weatherford, yang mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Natural Gas vs Biogas di Australia dan Mana yang Lebih Baik. Anggota dari Pelompok 12 yaitu saya sendiri, Lansono Adi, dan bersama teman-teman saya adalah Amanda Lintang Cahyani, Amanda Putri Amani, Tomats, dan Sitaesia. Di sini terdapat 4 bahasan utama yang akan kami bahas, yaitu pokok masalah, pendahuluan terkait natural gas dan biogas, khususnya di Australia, memanfaatkan biogas, dan perbandingan natural gas dan biogas yang ada di Australia. Pokok masalah dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah krisis energi, yang kedua adalah emisi yang dikeluarkan ke lingkungan terlalu besar, sehingga menjadi tidak ramah lingkungan. Pada tujuan presentasi, hal yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah, yang pertama mengetahui potensi biogas di Australia, yang kedua adalah keuntungan atau keunggulan yang dimiliki dari biogas, lalu yang ketiga adalah mengetahui manfaat dan tantangan biogas dalam sektor industri, lalu yang keempat atau yang terakhir adalah mengetahui perbandingan dari pemanfaatan antara natural gas dan juga biogas di Australia. Baik, selanjutnya akan dielaskan oleh saya, si Tasha akan membahas natural gas di Australia. Natural gas adalah bahan bakar fosil yang tidak berbau dan tidak berwarna, dibentuk dari sisi-sisi tumbuhan dan daunan emulusi. Natural gas dihasilkan dari campuran metana dan hidrokarbon beras lainnya, serta gas lainnya termasuk karbon dioksida, nitrogen, hidrogen sulfida, dan helium. Australia sendiri memiliki sumber daya gas konvensional yang substansial, yang terbesar terletak di lapang pantai, dan sumber gas non-konvensional daerah yang signifikan. Australia merupakan produsen gas terbesar ketujuh di dunia. Pada tahun 2020, Qatar dan Australia adalah pengekspor LNG terbesar di dunia. Pesebaran sumber gas di Australia dapat diilustrasikan pada gambar satu, di mana pada setiap basim itu tersebar di satu negara Australia, dan sumber gas yang dihasilkan dapat dilihat melalui identifikasi warna dengan warna orange merupakan konvensional gas reserve, warna kuning merupakan konvensional gas research, warna krem merupakan konvensional gas cumulative production, dan warna ungu merupakan kolsim gas. Dan terdapat juga warna abu-abu pada peta Australia tersebut, di mana warna abu-abu tersebut menandalkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah penghasil gas desin, kemudian terdapat garis merah yang menyambung dan garis merah pesetus, yaitu merupakan daerah penghasil gas pipeline, dan titik berwarna kuning merupakan LNG, dan titik berwarna biru merupakan daerah penghasil gas processing desin. Kemudian, terdapat statistik energi yang ada di Australia, sebagaimana ditunjukkan oleh Polchard. Pada gambar dua ini, produksinya itu terdiri dari kolsim gas production dan konvensional gas production, yang di mana domestic gas production itu mencapai 5.158 kg, kemudian konsumsi itu dikonsumsi sebesar 4.519 kg untuk LNG plants, dan sisanya itu sebesar 1.107 kg digunakan untuk base fire power generation plants, manufacturing, residential, mining, and other. Statural gas di Australia memiliki beberapa manfaat atau peluang. Yang pertama, natural gas lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, seperti batu bara ataupun minyak bumi. Lalu yang kedua, penyimpanan dan transportasi dari natural gas tersebut lebih efisien dibandingkan dengan renewable energy. Selain manfaat dan keuniat, natural gas tersebut memiliki. Terdapat juga tantangan. Di Australia sendiri tantangan tersebut adalah yang pertama memiliki potensi bahaya paling tinggi jika dengan penggunaan yang tidak saksama. Lalu yang kedua, merupakan sumber energi tak terbarukan. Lalu yang ketiga adalah pada penggunaan komersial dan residensial, memerlukan proses pengolahan yang sangat panjang dan juga tentunya membutuhkan biaya yang mahal. Lalu yang terakhir adalah memiliki volatilitas harga yang tinggi di pasaran, sehingga menjadi tidak ekonomi. Biogas merupakan sumber daya yang diproduksi dengan bahan baku organik secara anaerobik. Nah, setiap bahan baku yang akan diolah menggunakan mikroorganisme spesifik untuk mendegradasinya dengan anaerobic digestion process. Biogas ini rata-rata terdiri dari 50-70% metana, 25-45% karbon dioksida, dan sisa gas lainnya merupakan hidrogizofida, kuat air, oksigen, amonia, dan gas lainnya. Bahan baku dari biogas ini bisa berupa solid, liquid, atau selari yang biasanya berasal dari limbah industri, limbah agrikultur, sludge dari wastewater treatment, atau dari sampah rumah tangga. Perkiraan pabrik biogas yang ada di Australia ada sekitar 242 pabrik yang 53,3% merupakan pabrik yang mengolah biogas dengan bahan baku dari tempat pembuatan akhir atau landfill. IIA Bioenergy telah melakukan survei pada 122 dari 242 pabrik biogas di Australia. Survei tersebut dilakukan untuk melihat pemanfaatan biogas yang dihasilkan dari setiap pabrik tersebut. Antara lain dimanfaatkan, dapat dilihat pada gambar, dimanfaatkan untuk energi listrik, energi panas, CHP atau combined heat and power, dan biogas clearing. Biogas clearing ini bertujuan untuk mengingatkan alat proses dari bahaya over pressure. Pada tahun 2016 sampai 2017, pembangun listrik yang berasal dari biogas mencapai sekitar 1.200 gigawatt jam produksinya dan mewakili sekitar 0,5% dari pembangun listrik nasional. Berikut merupakan alat pengolahan biogas, khususnya di Australia, mulai dari pemilihan, pengumpulan, dan pengprosesan bahan baku hingga masuk ke proses produksi biogas, sekaligus pemanfaatan dari biogas yang dihasilkan. Di sini bahan baku didapatkan dari beberapa limba industri, seperti limbah industri pengolahan makanan dan lingkungan, limbah industri susu, gula, daging, dan kertas. Selain itu dapat berasal dari limbah pertanian, lumpur dari instalasi pengolahan air limbah, dan juga berasal dari biowaste dari aktivitas rumah tangga. Selanjutnya, masuk ke dalam proses produksi di mana akan didadisilkan biogas dan digestate. Di sini biogas dapat menghasilkan energi panas, energi listrik, dan dilakukan pengolahan lanjutan untuk menghasilkan biometana. Sedangkan digestate di sini diolah untuk dapat dijadikan sebagai... Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan peluang atau manfaat yang ditawarkan oleh penggunaan biogas. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi terbarukan yang dapat membantu dekarbonisasi ekonomi atau gerakan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Kemudian, biogas juga dapat menjadi sumber energi yang berkualitas atau sustainable yang dapat menjamin pasokan energi nasional. Kemudian, biogas juga dapat menjadi alternatif biogas alam atau bahan bakar kosi lainnya dalam membantu mewujudkan sisi enagi yang lebih ramah lingkungan dan bebas emisi. Kemudian, biogas juga dapat menjadi jalur alternatif untuk pengolahan nimbah dan menjadikan nimbah sebagai bahan utamanya. Dan yang terakhir, industri biogas mendukung ekonomi lokal, menciptakan lakonan beja baru, dan sumber pendapatan baru. Namun, dibalik uang dan manfaat yang banyak ditawarkan oleh biogas, terdapat tantangan seperti pengaruh terhadap keanggungan finansial, kebutuhan kebijakan untuk proyek biogas, kemudian jarak sumber daya dan proyek yang jauh, dan kendala dalam pengembangan serta pengoperasian proyek biogas. Misalkan data-data yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat disinggulkan bahwa biogas menjadi oksid terbaik sebagai semua energi dibandingkan natural gas. Hal tersebut dikarenakan biogas sustainable, mengolah nimbah, menghasilkan produksi sayang dapat di manfaatkan kembali, yaitu bupapau, dan tidak meningkatkan juga karbon dioksida di atmosfer. Baik, berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tandi dan Pak Dian. Terima kasih, Tandi dan Pak Dian.